Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Miss Aismart Batu Jajar Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada pecahan desimal Didengar dan diperhatikan ya adik-adik, selamat belajar Pertama, kita akan mengerjakan perkalian pada pecahan desimal Pada perkalian, kita akan menggunakan dua metode Yang pertama, dengan perkalian secara langsung Dan yang kedua, dengan mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Contoh pertama, 2,5 x 0,3 Sekarang kita akan coba menyelesaikannya dengan perkalian langsung 2,5 x 0,3 3 x 5, 15 Tulis 5, simpan 1 2 x 3, 6 Tambah 1, 7 0 x 5, 0 0 x 2, 0 Kita tambahkan 5, 7, ditambah 0, 7 0, turun Pada perkalian, angka di belakang komanya yaitu dijumlahkan 0,5 ada 1 angka di belakang koma 0,3 ada 1 angka di belakang koma Sehingga hasilnya akan ada 1 ditambah 1 2 Ada 2 angka di belakang koma Jadi 5, 7, 0 Sehingga hasilnya 0,75 Lalu cara yang kedua, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 2,5 1 angka di belakang koma Berarti persepuluh 25 x 10 Dikali 0,3 Ada 1 angka di belakang koma Berarti juga persepuluh 3 x 10 Pecahan Kita kalikan pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 25 x 3 75 10 x 10 100 Apabila penyebutnya 100 Maka ada 2 angka di belakang koma Kita tulis pembilangnya dari yang paling belakang 5, 7 Depannya kita tambahkan 0 Sehingga hasilnya 0,75 Lalu contoh yang kedua 0,02 x 1,4 Pertama kita selesaikan dengan perkalian langsung 0,02 x 1,4 2 x 4 8 4 x 0 0 4 x 0 0 1 x 2 2 1 x 0 0 1 x 0 0 Kita tambahkan 8 2 0 0 Kita lihat 0,2 Ada 2 angka di belakang koma 1,4 Ada 1 angka di belakang koma 2 tambah 1 3 Sehingga hasilnya memiliki 3 angka di belakang koma Kita tulis dari yang paling belakang 8 2 0 0 0,0 2 8 Lalu cara yang kedua Kita ubah ke bentuk pecahannya 0,02 Ada 2 angka di belakang koma Berarti per 100 Dikali 1,4 Ada 1 angka di belakang koma Berarti per 10 2 per 100 Dikali 14 Per 10 2 dikali 14 28 100 dikali 10 1000 28 per 1000 1000 ada 3 0 Berarti ada 3 angka di belakang koma Kita tulis dari yang paling belakang 8 2 Lalu kita tambahkan 0 0 0 Sehingga hasilnya 0,028 Selanjutnya ada 7,36 dikali 4 Pertama kita akan menggunakan perkalian secara langsung 7,36 kali 4 6 kali 4 24 Tulis 4 Simpan 2 3 kali 4 12 Tambah 2 14 Tulis 4 Simpan 1 4 kali 7 28 Tambah 1 29 Kita lihat angka di belakang komanya 7,36 Ada 2 angka di belakang koma 4 Tidak memiliki angka di belakang koma Sehingga angka di belakang komanya yaitu 2 Kita tulis dari yang paling kanan 4 4 9 2 29,44 Lalu cara yang kedua Kita ubah ke pecahan biasa 7,36 Ada 2 angka di belakang koma Artinya per 100 7,36 per 100 Dikali 4 4 4 jika diubah ke bentuk pecahan Yaitu per 1 4 per 1 Kita kalikan pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 7,36 dikali 4 2,9,44 Per 100 dikali 1 100 Karena per 100 memiliki 2 nol Sehingga hasilnya 2 angka di belakang koma Kita tulis dari yang paling belakang 4,4 9,2 29,44 Selanjutnya yaitu pembagian Soal pertama 0,3 Dibagi 0,15 Pada pembagian Pada pembagian Kita bisa ubah pecahannya Menjadi pecahan biasa 0,3 Artinya ada 1 angka di belakang koma Berarti per 10 3 per 10 Dibagi 0,15 15 ada 2 angka di belakang koma Artinya per 100 15 per 100 3 per 10 Dibagi 15 per 100 Kita ikuti aturan pembagian Pada pecahan biasa Dimana pecahan yang pertama Kita tulis 3 per 10 Lalu pembagiannya Kita ubah jadi kali Lalu pecahan yang kedua Dibalik 100 per 15 3 per 10 Dikali 100 Per 15 3 dikali 100 310 Kali 15 150 300 per 150 Atau 300 Dibagi 150 Sama dengan 2 Lalu soal kedua 3,45 3,45 Dibagi 0,23 Kita ubah Ke bentuk pecahan biasa 3,45 Ada 2 angka di belakang koma Artinya per 100 3,45 Per 100 Dibagi 0,23 Ada 2 angka di belakang koma Artinya Per 100 23 Per 100 3,45 Per 100 Dibagi 23 Per 100 Kita tulis Pecahan awalnya Tetap sama 3,45 Per 100 Pembagiannya Kita ubah jadi kali Dikali Pecahan keduanya Kita balik 100 Per 2 3 3,45 Dikali 100 Per 100 Dikali 23 100 Bisa kita coret Dengan 100 Sehingga hasilnya 345 Per 23 345 Dibagi 23 3 Dibagi 23 Tidak bisa 34 Dibagi 23 1 1 Dikali 23 23 Kita kurangkan 4 Dikurang 3 1 3 Dikurang 2 1 11 Dibagi 23 Tidak Bisa Sehingga 5 Kita turunkan 115 Dibagi 23 5 5 Dikali 23 115 Kita kurangkan Hasilnya Akan 0 Sehingga Hasil Akhirnya Yaitu 15 15 Cukup Sekian Materi Kita Pada Hari Ini Sampai Bertemu Di Materi Selanjutnya Dadah 10 roads Dibagi juk